mau kabur kemana kamu tukis oke sobat kreatif ini tukisnya sembunyi di bawah sini ya sobat kreatif dan ini langsung lari kesini oke saya akan cari dulu saya akan halor menggunakan sapu disini dihabis mencuri ikan asin sobat kreatif ya dan langsung sembunyi di bawah sini sobat kreatif sebelum lanjut ke videonya sobat kreatif bantu tekan tombol subscribe dan juga like dan komennya sobat kreatif ya dan untuk lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak ketinggalan kalau ada video menarik berikutnya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas ada banyak cara untuk mengusir tikus yang sangat meresahkan sekali ya tikus yang suka mencuri bahan makanan yang ada di dapur dan juga merusak barang-barang yang tentu saja itu akan sangat menggabu dan merugikan kita sobat kreatif oke sobat kreatif kali ini saya akan membuat ramuan yang sangat mojaruk sekali untuk menghalau tikus ya untuk membuat tikus itu kapok dan tidak mau lagi masuk ke dalam rumah oke pertama-tama disini untuk bahannya saya sudah siapkan ya sobat kreatif dan disini saya menggunakan rokok ya seperti ini dan saya akan kupas untuk bagian kertasnya dan saya akan manfaatkan untuk tembako nya sobat kreatif lalu saya masukkan ke dalam wadah yang sebelumnya saya sudah isi air ya seperti ini ini sudah saya masukkan semua untuk ketiga batang rokoknya dan selanjutnya disini saya juga sudah menyiapkan ada yang namanya kapur baru sobat kreatif dan disini saya akan menggunakan 2 butir saja dan yang kita ketahui adalah untuk kapur baru itu sangat dibenci oleh tikus ya sangat tidak disukai oleh tikus apalagi untuk aromanya itu sangat menyingat ya dan otomatis untuk tikus-tikus itu akan sangat menghindari ya dari aroma yang dikeluarkan dari kapur baru ini sobat kreatif dan selanjutnya disini untuk kapur baru saya akan haluskan dulu ya sobat kreatif saya menggunakan kain ya untuk menghaluskannya lalu saya tubuh seperti ini menggunakan palu dan ramuan ini nantinya akan sangat bermanfaat sekali ya ini bisa kita gunakan mungkin di tempat-tempat yang biasanya suka ada tikus ya mungkin ada jalur tikus yang suka dilewati ataupun tempat nongkrong-nongkrong si tikus dan kawan-kawannya ya sobat kreatif itu kita bisa semprotkan untuk ramuan ini nantinya sobat kreatif supaya apa supaya tikusnya itu tidak mau kembali lagi ke tempat yang biasanya dia lewati ataupun dia si tikus itu tempat nongkrongnya ya sobat kreatif jadi untuk ramuan ini akan sangat berfungsi sekali ya untuk membuat tikus-tikus itu kapok dan ogah balikunggi masuk ke dalam rumah oke selanjutnya disini saya juga sudah menyiapkan ada dua bahan lagi ya yang pertama disini ada bawang merah dan juga bawang putih ya dan selanjutnya disini untuk kedua bawang ini untuk kedua jenis bawang saya akan tumbuk ya saya akan haluskan seperti ini sobat kreatif supaya nanti untuk aromanya ataupun untuk bawangnya sudah larut dengan air ya untuk aromanya bisa tercampur dengan air ya dan otomatis untuk ramuannya itu akan sangat bertambah mejarab ya akan sangat tambah ampuh untuk membuat tikus-tikus itu benci dan tidak mau lagi masuk ke dalam rumah ya apalagi ketika mereka tahu di dalam rumah itu sudah tercium aroma-aroma yang dari ramuan yang kita buat ini kali ini ya sobat kreatif ini sudah untuk semua bahan sudah tercampur ya dan ini akan saya tunggu ya sampai warna airnya itu berubah sobat kreatif dan oke sobat ini sudah saya tunggu lumayan agak lama ya kurang lebih 15 menit dan bisa dilihat untuk warna air yang ada di wadahnya sudah berubah ya berubah menjadi warna coklat menandakan ini sudah ramuannya sudah bisa di kita gunakan ya tapi sebelumnya saya akan saring dulu ini untuk cairannya ataupun untuk ramuannya supaya ini nantinya kalau kita gunakan itu tidak menyumbat ya ataupun tidak mengambat ya karena ini ya nantinya saya akan masukkan kedalam botol semprotan atau spray ya tentu saja itu harus benar-benar bersih ya bebas dari yang namanya ampas-ampas yang seperti ini sobat kreatif untuk melancarkan kita proses pemakaiannya ataupun menggunakannya yang langsung saja disini saya percepat sedikit ya karena ini untuk saringannya menggunakan kain yang agak rapat ya jadinya untuk airnya itu tidak cepat turun ya ke dalam wadahnya ketika saya pas saring ini seharusnya menggunakan kain yang agak jarang ya untuk serat-seratnya jadi untuk airnya ini mudah turun ya sudah oke seperti ini oke untuk ramuan ramuan tikus itu sebenarnya ada banyak ya ada banyak cara mungkin salah satunya yang saya bagikan kali ini ya ini sangat bermanfaat sekali ya sangat menjarah sekali untuk membuat tikus-tikus itu kapok ya dan tidak mau lagi balik ke dalam rumah ya tentu saja kita kita itu tidak mau ya di dalam rumah itu ada tikus karena sangat meresahkan sekali ya akan sangat merusak dan juga mencuri bahan makanan yang ada di kumpul rumah kita sobat kreatif ke sobat ini masih saya proses penyaringan ya ini sudah hampir selesai Oke saya tekan-tekan seperti ini supaya untuk airnya turun semua ya sobat kreatif seperti ini dan sobat kreatif jika ingin membuat banyak bisa juga ya karena ini bisa kita buat banyak dan tentu ini akan menjadi apa namanya stok ya karena kita sewaktu-waktu pasti akan membutuhkan untuk ramuannya ya untuk cairan yang akan bisa mengusir tikus ini jadi kita bisa membuat banyak ya jumlah dalam jumlah banyak dan kita simpan dan sewaktu-waktu kita kalau kita ingin menggunakannya ini sudah siap ya tidak perlu lagi membuat dulu ya ataupun racik dulu sobat kreatif Oke sobat ini sudah saya masukkan ke dalam botol spray seperti ini langsung saja saya akan pergunakan ya ataupun saya akan seprotkan ke lokasi yang biasa dimana untuk tikus itu suka mengurang-urang ataupun jalur yang biasa dilewati oleh si tikus yang sangat-sangat meresahkan sekali sobat kreatif Oke sobat ini sudah siap ya saya akan semprotkan Oke saya akan menuju ke lokasi yang biasa dimana tikus itu suka berkeumun ya ataupun suka lari-lari Oke sobat ini kebetulan ada di bawah meja mesin jahit ya dan biasanya di tikus ini lewat kesini ya dan tentu saja itu akan sangat membuat kurang nyaman ya apalagi kalau si tikus itu menggigit kain yang sedang dijahit ya otomatis untuk kainnya itu akan cacat ya sobat kreatif dan akan tidak bisa dijual ya untuk baju-baju yang sudah dijahit kali ini Oke sobat ini di dapur ya kebetulan ini di bagian-bagian gudang disini suka adanya tikus yang suka berdiam diri disini mungkin menunggu ini ya menunggu situasi kalau tidak ada orang dia langsung menyerbu bahan-bahan makanan yang ada di dapur ini sobat kreatif Oke ini masih saya semprot semprotkan di daerah sini di area sini karena ini kalau malam-malam suka berisik ya karena tikusnya suka lari-lari tidak ada situ Oke sobat kreatif ini sudah selesai ya seperti ini untuk hasilnya dan semoga ide kreatif kali ini bisa bermanfaat ya untuk membuat tikus-tikus tikus-tikus itu kapok yang ada di rumah dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh